PEMBICARA 1 Dengan adanya laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kebatin Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat. Kemudian tim KPK bergerak untuk melakukan upaya-upaya dan merangka penyelidikan terkait dengan perkara tersebut. Selasa tanggal 26 April 2022, tim ke lapangan menuju ke salah satu hotel di Bogor, namun setelah para pihak menerima uang selanjutnya mereka kembali ke daerahnya Bandung, Jawa Barat. Sehingga KPK secara teknis membagi tugas, ada yang berangkat ke Bandung dan ada juga yang mencari bukti yang memang diduga telah dilakukan terkait dengan tindak pidana dugaan perkara korupsi. Tim mengamankan empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat yang saat itu sedang berada di kediamannya masing-masing di Bandung pada tanggal 26 April 2022 malam. Dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju gedung merah putih. Berkaitan dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan di Bandung Rabu pada tanggal 27 April 2022 pagi. Tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain, pejabat dan aparatus sifil negara, pemerintah Kabupaten Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di wilayah Cewinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya seluruh yang diamankan oleh KPK dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dalam kegiatan tap tangan, KPK berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah dengan total Rp1.024.000.000 yang terdiri dari Rp570.000.000 tonai dan uang yang pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454.000.000.000.000 dengan telah dilakukannya pengumpulan, keterangan saksi, dan alat bukti KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kemudian kita meningkatkan perkara dalam tahap penyelidikan. Terima kasih telah menonton!